Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Keluarga di desa Kali ini saya akan Memasak bunga papaya Dan kali ini warnanya tetap Hijau guys Dan rasanya tetap mantul Guys enak sekali Pahit gak? Sampai jumpa Si bocil ikuti-ikutan Bantuin loh Sampai jumpa Dan ini dia Hasilnya banyak banget ya guys Jadi saya bagi 2 Satunya aku letakkan di plastik Nanti akan saya taruh di kulkas ya Supaya lebih awet Dan yang satunya lagi Saya masak Saya siapkan airnya Supaya mendidih Kemudian saya siapkan juga Bahan-bahannya Sambil menunggu Masak airnya matang ya Dan ini saya mengolek cabainya dulu ya Dengan garam Seperti ini Yang cabai merah Nanti akan saya iris Kemudian ini serai dan juga Laos Saya geprek seperti ini Kemudian saya iris Bawang putih dan juga bawang merah ya Bawang putih dan juga Terima kasih telah menonton Dan ini gula merah secukupnya Setelah airnya mendidih Saya kasih asam jawa Kemudian saya kasih garam Setelah mendidih lagi Kemudian saya masukkan Bunga pepaya Lalu saya aduk-aduk Seperti ini Kemudian saya tutup ya Dan tunggu sampai 10 menit ya Sambil menunggu bunga pepaya Sejaknya matang Saya siapkan tempenya dulu Nah ini sudah 10 menit Kemudian saya angkat Lalu saya cuci ya Sambil menunggu bunga pepaya Sambil menunggu bunga pepaya Sambil menunggu bunga pepaya Saya garam dulu Saya garam dulu terinya Atau ikan terinya Supaya lebih enak lagi Jadi dikasih teri Sambil menunggu bunga Sambil menunggu bunga pepaya Sambil menunggu bunga selamat menikmati kemudian setelah matang saya angkat taraaa oseng bunga papayanya sudah jadi tinggal tempe gorengnya ya dan ini dia sudah matang semua ada tempe goreng ada bunga papaya ada juga sambal ikan tongkol dan kemudian ini ada sirup marjan dan ini ada sirup fanta ada nasi juga yuk kita berbuka puasa aww dia yang kecilasin selamat menikmati selamat menikmati